Oke, sekarang diketahui A, nomor 14, diketahui A adalah min 2x plus 3 dan B adalah 3x min 5. Hasil pengurangan B dari 2A, berarti ini maknanya pengurangan B dari 2A berarti 2A dikurangi dengan B. Maka kita langsung saja, 2A berarti A nya kita dikurangkan 2, 2 dikalikan min 2x plus 3, dikurangi dengan B nya adalah 3x min 5. Sehingga ini didapatkan apa? 2 kali min 2x, 2 kali min 2x berarti min 4x. 2 kali kan 3 berarti 6, min kali 3x berarti min 3x, min kali min 5x berarti plus 5. Sehingga jawabannya min 4x dikurangi dengan 3x, jadi min 7x. 6 ditambah dengan 5, jadinya adalah 11. Sehingga jawabannya A. Untuk nomor 15, perhatikan pemfaktoran berikut. Yang pertama, 2A kuadrat min 3AB, sama dengan ini. A kali ini kan sama saja dengan apa? A ke 2A kuadrat, benar. Ini kali ini, min 3AB. Oke, maka ini benar. x kuadrat min 9 sama dengan x plus 3, x min 3. Ini juga benar. Yang ini jadi masalah. 2x kali x berarti 2x kuadrat. 2x kali min 3 berarti min 6x. Ini min 4x berarti di sini salah, 2x. Harusnya min 6, min berarti di sini harusnya min 10x. Berarti yang benar adalah 1 dan 2. Maka jawabannya adalah A. Yang ketiga salah. Oke. Tuh, selanjutnya kita bahas nomor 16.